PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 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 PEMBICARA 3 PEMBICARA 2 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 Terima kasih telah menonton 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 Tadi Terima kasih telah menonton 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 Bahkan sedang punya urusan dengan warno si rentennya itu. Ada apa ini, Nido? Ayo berterus terang. Masalah itu begini, Pak. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan juga untuk membeli beberapa peralatan melaut Mas Sukron. Kami terpaksa beli tanpa ada jurakan warno, Pak. Jadi? Jadi TV-nya kemana, Nido? Kami terpaksa menjualnya, Pak. Sialan, sialan. Kenapa, kenapa kalian harus berhutang pada rentennya keparat itu, Nido? Apa, apa Sukron tidak pernah bekerja? Apa dia selalu tidak punya uang hingga harus berhutang? Tidak, Pak. Mas Sukron selalu bekerja keras. Tapi Bapak tahu sendiri kan penghasilan melayan berapa. Hasil dari menangkap ikan dalam sehari akan habis pada hari itu juga, Pak. Pak, Rahma juga sudah berusaha berhemat sebisa mungkin. Nido, Nido. Rahma sangat bahagia. Mas Sukron adalah suami yang terbaik. Anggap saja, ini adalah suka duka hidup kami. Mas Sukron tidak pernah berhenti berusaha, Pak. Tapi kalian miskin kan? Kalian harus berhutang kan? Apa kalian akan hidup dengan dilihat hutang? Maka dari itu, Pak, biarkan kami pindah ke kota. Cukup! Bapak tidak ingin mendengar kata-kata itu lagi. Kalau memang si Sukron tetap ingin pindah, biarkan dia pindah sendiri. Kamu tetap di sini, tinggal bersama Bapak. Kalau dia terus memaksa, minta cerai saja. Astagfirullah, Pak. Tidak seharusnya Bapak berbicara seperti itu. Lebih baik Bapak tenang dulu. Biar nanti Rahma bicarakan lagi dengan Mas Sukron. Bapak selalu emosi ketika membicarakan masalah kota. Akhirnya Bapak nyolah kendali. Baiklah kalau begitu. Begini saja. Nanti kalau suamimu datang, bilang apa yang Bapak katakan tadi. Lebih baik Bapak kembali ke warung saja. Masih banyak pelanggan di sana. Bapak sudah mau pulang. Tidak ingin mampir lebih lama lagi. Tidak usah. Saya masih harus jaga warung. Baiklah. Hati-hati, Pak. Ayo kita pergi jalan-jalan dulu. Mas pasti banyak pelanggan. Terima kasih telah menonton. Pemandangannya indah ya, Mas. Kamu pasti mendengar ucapan Bapak tadi ya, Mas. Tidak usah terlalu dipikirkan ya, Mas. Bapak hanya terlampau emosi hingga akhirnya hilang kendali. Bapak bukan orang seperti itu, Mas. Maafkan dia ya. Saat aku berusia tujuh tahun, Ibu meninggalkanku bersama Bapak. Ia berpamitan untuk pergi ke luar kota. Ia berpamitan untuk pergi ke luar kota. Selang enam bulan, ia tidak pernah kembali. Ayah pun mencari ibu ke luar kota. Hampir setiap minggu, Ayah selalu pulang pergi dari rumah ke kota untuk mencari ibu. Pada akhirnya, Ia menemukan ibu telah menikah lagi dengan orang lain. Ibu tidak tahan hidup miskin bersama Bapak, Mas. Ibuku sangat cantik. Wajar, Bila banyak orang-orang kaya di kota, Ia memintanya menjadi istri. Dan akhirnya, Ibu benar-benar meninggalkan Ayah, Demi mendapatkan kekayaan dari suami barunya. Semenjak itu, Bapak menjadi pemarah, Mas. Ia sangat membenci ibu. Dan itulah alasan Mengapa ia tidak pernah mengizinkanku untuk ke kota. Ia takut Kalau kalau aku bertemu ibu Dan meninggalkannya juga. Aku adalah anak satu-satunya, Mas. Bapak hanya takut Kalau aku tidak hidup bahagia. Apakah Kamu tidak bahagia Hidup bersamaku? Kalau aku tidak bahagia, Apa yang akan kau lakukan, Mas? Aku akan meloncat dari tebing ini. Saat ini juga. Tentu saja aku bahagia, Mas. Andaikan kau bertanya seratus kalipun, Akan ku jawab seribu kali, Kalau aku sangat bahagia menjadi istrimu, Sukron. Sudah hampir sore, Mas. Sebaiknya kita pulang. Aku harus mempersiapkan perbekalan melautmu. Kita salat dulu, ya. Waktu asar hampir habis. Iya, Mas. As-S Horn Assalamualaikum Assalamualaikum Sepertinya kita akan sering berjalan kaki Kedermaga untuk kedepannya, De Oh iya, Mas Di mana sepeda motormu? Aku berhasil membujuk Juragan Warno Untuk menunda pembayaran hutang kita sampai bulan depan Sebagai gantinya Sepeda motor kita mereka serta sebagai jaminan Sudah apa-apa kan, De? Aku janji Nanti aku akan ambil lagi sepeda motor itu Mau bagaimana lagi, Mas? Aku selalu percaya pada kamu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Anda masih bersama Kelmy Dan pendengar Menurut laporan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Saat ini di perairan pantai selatan Tengah terjadi gelombang pasang dan hujan badai Gelombang pasang merupakan gelombang air laut Yang melebihi batas normal Dan dapat menimbulkan bahaya Baik di laut maupun di darat Terutama di daerah pinggir pantai Gelombang pasang sangat berbahaya Bagi kapal-kapal yang sedang berlayar Pada suatu wilayah Dan dapat menenggelamkan kapal-kapal tersebut Karena adanya cuaca ekstrim ini Kami berharap kepada para nelayan Dan warga sekitar pantai Yang hendak melaut Disarankan untuk tidak mendekati Atau melaut saat ini Terima kasih telah menonton! 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 Aku yang sakit! Kenapa kamu yang muntah, Dek? Sebenarnya sudah dua bulan ini aku telat, Mas. Sepertinya aku hamil, Mas. Alhamdulillah. Sudah aku duga, Dek. Hari ini kamu mau maut lagi, Mas. Iya, Dek. Butuh hati kita untuk kedepannya. Kita semakin banyak. Aku harus lebih keras lagi untuk bekerja. Apa lagi? Nanti kalau anak kita sudah lahir. Tapi cuaca di laut kan sedang buruk, Mas. Aku khawatir. Tidak usah khawatir. Doakan aku, maka balik jatuh saja. Mas, aku ingin sesuatu. Merasa mal tiap kali aku makan. Aku ingin makan masakan kota. Bisakah kaum baku ke kota, Mas? Apakah harus sekarang? Sebentar lagi. Aku bersiap-siap untuk melaut. Iya. Tidak sekarang juga tidak apa-apa. Tapi kalau bisa secepatnya, ya. Besok aku usahakan. Aku janji. Pasti aku akan selalu merasa kesepian, Mas. Aku merasa tidak ingin berpisah denganmu hari ini. Apalagi dalam keadaan hamil pertama seperti ini. Aku mengerti, De. Bila nanti kamu merasa kesepian, cukup berdoakan aku saja. Mungkin bisa membuat hatimu lebih rela. Maaf, ya. Kalau selama ini, aku masih belum bisa memahagiakanmu. Tidak, Mas. Aku sangat bahagia. Sebelum aku berangkat, aku ingin menyiapimu makan. Aku belum melihat kamu makan sejak tadi siang. Iya, Mas. Tapi jangan banyak-banyak, ya. Cukup sebentar, ya. Sampai jumpa. Bila nanti aku tidak ada. Kau harus tetap kuat, ya, De. Ingat. Sekarang kamu sudah mengandung. Dan sebentar lagi, kau akan menjadi seorang ibu. Jagalah anak kita, ya. Sudah, Mas. Merasa kering. Baiklah. Aku pamit dulu, ya. Aku berangkat melaut. Ingat. Jagalah anak kita, ya. Mas. Hati-hati, ya. Iya, De. Pendengar, setelah beberapa waktu lalu terjadi cuaca ekstrim yang melanda perairan laut selatan, kemarin telah ditemukan puing-puing perahu nelayan yang terseret gelombang pasang tersebut. Puing-puing perahu milik nelayan itu terseret ombak ganas dan ditemukan warga sekitar sudah terseretkan di sisi pulau Musa. Sudah kenap enam tahun semenjak kepergianmu, Mas. Selama itu pula, aku tidak pernah berhenti merindukanmu. Setiap hari, aku selalu berdiri di tempat ini. Berharap suatu ketika, kamu akan kembali. Jika nanti aku tidak ada, kau harus tetap kuat, ya, De. Ingat. Sekarang kamu sedang mengandung. Dan sebentar lagi, kau akan menjadi seorang ibu. Jagalah anak kita, ya. Awalnya, saat kehilanganmu, aku merasa tidak percaya, Mas. Aku merasa sangat sedih. Merasa kesepian. Dan merasa bahwa hidupku sudah tidak berarti lagi. Aku berjalan sendiri di tepi pantai, Mas. Aku selalu menangis setiap malam. Aku merasa kesulitan hidup seorang diri, Mas. Bolehkah sekali lagi, Rasakan hembus nafasnya. Bolehkah sekali lagi, Bertukar senyum walau sederti. Beriku sekali lagi, Rasanya menyeperlukan hangat. Sekali lagi hanya sekali, Bulatlah padaku, sayang. Aku berharap, Kalau anak kita terlahir laki-laki, Aku ingin mendukungnya nama, Bagat seorang, Sang matahari. Dengan harapan, Karena kita akan bersinar, Dan menjadi penerang dalam hidup kita. Seperti matahari tersebut itu, Dibangka, Kamu sangat senang selalu, Meniap langit dengan matahari yang melihat terbit. Bagaskara benar-benar menjadi kebahagiaanku, Mas. Mungkin kamu juga bahagia saat ini. Dia adalah semangat hidupku. Dia terlahir saat aku kehilanganmu. Dia mengobati semua kesedihanku. Dia adalah segalanya, Mas. Bolehkan sekali lagi, Hanya sekali, Kuranglah padaku, sayang. Bolehkan sekali lagi, Rasakan lembut nafasnya. Bolehkan sekali lagi, Bertukar senyum walau sedutu, Beriku sekali lagi, Rasakan lembut nafasnya. Banyak peninggungan langang, Sekalilah hilangnya sekali, Kuranglah padaku, sayang. Terima kasih atas dukunganmu. Terima kasih atas dukunganmu. Terima kasih atas dukunganmu.